Sini maju Ayo maju dong kok lu malah mundur sih Bantuin gue Yaelah Mampus lu Nih Mati satu Sekarang kita bunuh dia Halo gue Kepo Gaming Oke kali ini gue bakal mainin game Legends of Glory Gue sebenernya udah pernah mainin game ini 2 kali Tapi gue pengen liat perkembangannya Dan ini sebenernya adalah salah satu Game MOBA yang gue suka Yang gue tertarik gitu sebenernya Selain Kings of Glory AOV Dan Fanglory ya Ya Warsong juga bisa dibilang bagus sih Oke kita langsung aja liat dulu hero-heronya Oh dia punya Tameng juga Mantap sih Hero-heronya Uh senjatuhnya berat banget Memang ini banyak hero-heron dari China gitu Tapi mungkin bisa dibikin global ya Dengan hero-heron yang Lebih pendunia gitu Ini lucu anime Belajar mungkin Skinnya lucu nih Senjatuhnya penggaris Mau ujian kali Bagus nih ini juga nih Burung gitu Oh ini Vampire versi China Suka ada di film-film jaman dulu ya Oh ini sih serem Wow ini baru nih Gue belum pernah liat Dewi Bulan Senjatanya dari Bulan Sabit gitu ya Keren juga Huang Zhong kayaknya ini deh Dari kisah tiga kerajaan juga Thor Dewa petir Itu lagi Norse Nah kalo mau global Banyak ini hero-hero kayak gini Yang lebih Mendunia gitu Changfei Ya sepertinya ini Changfei Lucu ini mukanya Kakek-kakek Ini hero barunya yang tadi Jadi pedang kecil Wah ini juga keren nih Yang di depan-depannya banyak hero baru yang gue belum pernah liat Elemen api Centaur Paket panas senjatanya Tapi bukan kuda ini Kayak semacam babi gitu Kursa ya Loli Ini udah balik lagi sih Sebenernya Jadi hero-nya belum banyak ya 1,2,3,4,5,10,15,20,25,30,35 Baru 36 Dan menurut gue sih Desain karakternya Bagus Oke kita sekarang liat aja gameplaynya Seperti apa Animasi-animasi ini juga mulus ya Mantap lah PvP 5 vs 5 Oke Nah bagus kan grafisnya Oke sayangnya MSnya tinggi ya 320 MS Oke pertama gue bakal liat dulu Mapnya Ini dia Iya gak kalah ini sama Warsong Tapi memang masih di bawah AOV sih Menurut gue grafisnya Tapi udah bagus Wah cepet juga nih Blow down-nya Si babi Aduh Lama juga Nah Dapet 65 gold Oke kita bakal kumpulin dulu aja deh Bantuin yang atas tuh Soalnya dikroyok 2 Pohonnya bagus sih Rumput-rumputnya juga Tapi gak hidup kayak di AOV ya Ini udah settingan tertinggi by the way Aduh mundur dulu Aduh Di heal lagi sama dia Oke lu mundur dulu boy Kondisinya udah segitu Cari mati lu Sini 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 Gue heal Aduh bahaya sih Itu soalnya Dia tipe jarak jauh Aduh mati gue Sial Ya elah Mati gue Tembak terus Udah balik-balik Ini udah player bukan bot Padahal baru pertama main Gue jadi gak sempet nge-review map-nya nih Tapi udahlah Udah amat gue mau review map-nya dulu Gak apa-apa kita kalah ya Karena gue pengen kasih liat ke kalian map-nya Udah enak diliat sih menurut gue grafisnya Jadi mirip League of Legends ini Tapi Ya ini belum terlalu hidup Kayak misalnya Rumput gini Kalau kita jalan Kita gak ada gerak gitu ya Padahal settingan udah Gue aktifin semua Tapi bagus sih map-nya Cerah dan Enak diliatnya Dan kemudian ini air Belum ada Percikan airnya gitu Kalau kita jalan Kalau di AUV kan udah Oke ini dia Jadi babi kita Aduh-duh mati-mati Wih Kalau jadi babi panjang Jangkauannya Belum ada Sun Gokong sih tadi Gue liat Padahal kalau ada Sun Gokong Mantep Yah Udah gak jadi babi Skill-skillnya enak Mantep Efeknya bagus Mampus Akhirnya Oke Ayo maju Udah lah Hancurin dulu aja lah Tembak 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 Hancurin Hancur satu sih pasti Oke kita kesitu Dikoyok duaan lagi Ini monster hutannya Kepiting Nanti aja kita tunggu Jadi babi Gameplaynya enak loh ini Kalian juga harus coba deh Tinggal Efek-efeknya lebih dihidupkan lagi Udah jadi game MOBA yang mantep Gak kalah sama Kings of Glory Dan memang waktu awal pertama kali Gue main MOBA ini Juga gue udah tertarik Ada kelebihan gitu Dibandingkan dengan MOBA lain Sangat berharap Kalau game MOBA ini Masuk Indonesia lah Sama Kings of Glory juga Walaupun Kings of Glory Udah ada AOV Sebenernya sih Tapi banyak juga yang nanyain King of Glory Kapan masuk Indonesia Jamur ini Monster hutannya Dan monster hutannya cukup kuat Oke Dapet gue armor Kita bakal bantuin ini Temen kita Iya elah Kena Nah Sayang banget ya Kalau coba Kalau ada efek percikan air Dan goyang gitu Rumputnya Aduh mantep banget sih ini game Mapnya sih gue pribadi Udah suka ini Cantik Diliatnya enak Walaupun MSnya 332 Tapi gue belum kerasa lag Kita hunting dulu aja deh Tambahin level Nah baru kita bantu ya Di atas ya Setelah dapet ini Oke kita bantu sekarang Kita bunuh dia Hajar Oke mati satu Aduh aduh Tapi kuat loh Kalau jadi babi Cukup kuat Babi itu harus gue naikin nih Biar lama Oke hancurkan towernya Kawan-kawan Menur 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 Kabur Kabur aja Kabur dah Selamat Gue pikir awal-awal main itu Dapetnya bot loh Ternyata Langsung player ya Ayo sini maju Ayo maju dong Kok lu malah mundur sih Bantuin gue Bantuin gue Ya elah Mampus lu Nih Mati satu Oke sekarang kita bunuh dia Wah masih penuh lagi Kondisinya Akan bisa menang dong Kena 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 Oke mampus Ah dikit lagi ya Sayang banget Jadi babi Aduh Aduh Sial Gue jadi beku Kabur Masih penuh lagi itu si Medusa Masalahnya di bawah juga ada nih Temen yang lain pada kemana Kita malah sibuk Oke kita bunuh dia Mati mati sudah Aduh itu ada disitu lagi Aduh Bahaya ini sih Kita langsung jadi babi Setelah ini Mampus lu Eh gue bekus Sialan Sayang banget Dikit lagi tadi Balik dulu dah Gue belum sempet ngehan lagi Terlalu sibuk diserang Oh gila lo Sampai sini lo Nggak kerasa damage gue Beku lagi Nah selin banget Itu skill ultinya Push Pampush Oke kita Push Nah ini dia udah keluar Tapi gue yakin Nggak akan bisa menang sih Lawan dia Gila Dragonnya juga Gue belum tentu bisa menang Tapi coba deh Dragonnya Dari tadi belum ada yang Ngalahin Dragon loh Wah kuat banget Dragonnya coy Nggak bisa XPnya aja tinggi gitu Eh menang loh Temen kita udah ngepush Oke mungkin segitu dulu dari gue Kepo Gaming mainin game Legends of Glory Jadi dulu judulnya game ini tuh Arena of Glory Dan sekarang berubah jadi Legends of Glory Ya ini adalah salah satu game MOBA Yang gue inginkan untuk masuk Resmi Indonesia Tapi dengan hero-hero yang lebih global Kalau ini kan memang kebanyakan Hero nya itu Dari China Tapi overall ini game Menurut gue Mantep banget sih Tinggal efek-efeknya lah Seperti daun bergoyang Kecikan air Kalau ditambahin efek-efek itu Ditambah grafisnya Lebih XD lagi Ini game mantep banget sih pastinya Oke mungkin segitu dulu Comment, like, share, dan subscribe Channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Sub indo by broth3rmax